Di tengah pro dan kontra usulan kenaikan biaya haji, Kementerian Agama menyebut usulan ongkos nek haji jadi Rp69 juta tidaklah mahal alias murah. Kementerian Agama Ponorogo mengatakan usulan kenaikan biaya haji Rp69 juta tidak mahal dengan perhitungan biaya Rp69 juta selama 40 hari jika dibandingkan dengan biaya umroh Rp25 juta untuk 10 hari. Situasi yang mulai membaik menjadi alasan kenaikan biaya penyelenggaraan ibadah haji BPIH. Sekarang sudah kondisi normal sehingga BPIH dikembalikan seperti 10 tahun yang lalu. Terus apakah haji ini mahal? Saya sampaikan tidak mahal. Calon jemaah Indra Mayu kaget dan menolak kenaikan biaya haji jadi Rp69 juta. Mereka berpendapat kenaikan biaya perjalanan ibadah haji BPIH yang dibayar jemaah memberatkan. Salah seorang calon jemaah haji yang sudah lunas membayar dan terdaftar berangkat tahun ini meminta pertanggung jawaban pemerintah jika biaya haji tetap naik jadi Rp69 juta. Ini merasa keberatan, berbicara saya sendiri keberatan Pak. Karena sebegitu besarnya, kenaikannya sampai Rp30 juta lebih gitu kan. Kalau emang tetap segitu ya apa boleh buat gitu kan. Paling saya pribadi yang sudah lunas minta tanggung jawab. Tanggung jawab dalam arti bagaimana yang sudah dapat sertifikat lunas ya kira-kira jangan ditambah gitu. Terima kasih telah menonton!